...negara kemudian ada Romo Beni Susetyo, budayawan dan juga bergabung bersama kami melalui sambungan satelit ada Syafi'i Ma'arif, tokoh masyarakat dan juga mantan ketua umum PP Muhammadiyah serta melalui sambungan telepon ada Mas Firman Wijaya selaku pengacara dari Setia Novanto Selamat malam semuanya Bapak-Bapak Iya selamat malam Saya ingin ke Mas Firman terlebih dahulu untuk mengonfirmasi bahwa hari ini apa alasan dari Setia Novanto kembali tidak menghadiri pemanggilan dari Kejaksaan Agung Mas Firman? Ya Mbak Zaki, sebenarnya pada kesempatan hari ini ada pembicaraan yang cukup serius lah di antara kita Mengenai apa ini? Ya sebenarnya konteksnya kan ini masih dalam upaya permintaan keterangan penyelidikannya Nah secara teknis hukum yang namanya penyelidikan tentunya dimulai dengan interview atau wancara atau sifatnya permintaan keterangan Nah tentunya dalam sebuah interview atau permintaan keterangan itu dalam sebuah proses penyelidikan Dan ada proses yang fleksibel tentunya terkait dengan bagaimana sebuah keterangan itu diperlukan Karena yang namanya penyelidikan itu baru rangkaian kegiatan untuk mencari dan menemukan memastikan perisiwa apa sih sebenarnya yang terjadi Tetapi dengan tiga kali menghindari pemanggilan padahal ini baru dalam tahap penyelidikan Ini ada kesan sepertinya kok menghindar Mas Firman Sebenarnya dalam hukum acaranya itu memang tidak diatur Kapan dan bagaimana mekanisme batasan-batasan yang namanya permintaan keterangan Namanya permintaan keterangan Interview ya untuk pengumpulan keterangan sifatnya Jadi belum bersifat upaya paksa yang pro justisia disitu Jadi memang disitu sifatnya masih keinginan-keinginan yang diperlukan oleh penegak hukum Terkait dengan sebuah informasi baru pada tahap itu sebenarnya Oke, Mas Firman saya ingin ke narasumber yang lain dulu Ini Romo Beni Saya ingin meminta pendapat Romo Beni Tiga kali dipanggil kemudian mangkir dengan alasan yang berbeda Bukan seorang yang biasa Ini adalah seorang tokoh publik begitu Kemudian juga pernah menjadi pemimpin di DPR Wakil rakyat pula Tiga kali mangkir Seperti tidak memberikan contoh yang baik Padahal ini baru tahap penyelidikan Seperti itu Bagaimana Romo Beni? Ya menurut saya sih sebenarnya kalau dia merasa tidak bersalah Ya datang saja kan Untuk memberi keterangan kan Justru kalau dia mangkir terus-menerus Publik bertanya ada apa gitu loh Yang kedua menurut saya Ya saya sebagai tokoh pejabat publik Harus memberi contoh keteladanan Bahwa hubbawa semua di mata hukum itu sama martabatnya gitu loh Secara etika dan moral? Secara etika dan moral ya menurut saya Ini kan persoalan tentang Adanya keinginan atau tidak gitu loh Kalau secara etika kalau dia memang benar tidak salah ya harus dihadapi masalah itu Jadi budaya satria itu gitu loh Justru kalau dia mangkir kemudian selalu alasan-alasan yang kadang-kadang alasannya yang tidak masuk akal Itu kan membuat publik bertanya-tanya kan Ada apa gitu loh Budaya satria aja Orang yang satria itu kan orang yang dengan jujur Dengan bertanggung jawab Menghadapi masalahnya Kalau dia merasa tidak bersalah ya ada berikan informasi gitu loh Apa sulitnya gitu loh Sayangnya perkataan Rauwabian juga mengatakan bahwa etika jika dipikirkan secara mengakar Ini akan lebih tinggi posisinya dibandingkan hukum Ya memang etika itu kan kepantasan seseorang Seorang yang pantas dan layak itu apalagi posisi dia yang terhormat Yang mulia Harusnya kan menjadi contoh keteladanan Jadi etika itu kepatuan Kepatuan kepada yang namanya sebagai warga negara Artinya kalau ada institusi hukum yang meminta keterangan Ya dia patuh saja datang Tidak perlu dia merasa ada sesuatu misalnya yang harus ditutup-tutupi gitu loh Ini kesalahan kepatuan dan tidak patuh gitu loh Baik Rauwabian, saya ingin bergabung juga bersama Buya Syafi'i Buya bisa mendengar suara saya dengan jelas? Dengar, dengar, dengar Ya silahkan Buya Menanggapi bagaimana Anda melihat bahwa seorang pejabat Seorang pemimpin yang harusnya memberikan contoh Yang harusnya juga menjadi warga negara yang baik Taat hukum seperti itu Tiga kali mangkir dalam pemanggilan Kejaksaan Agung Bagaimana Anda melihat ini? Ya kan sebenarnya Pak Tokoh ini kan sudah diberikan instansi sedang ya Oleh Majelis Kehormatan Dewan Itu kan udah jelas itu ya Ini sudah tiga kali dipanggil Lekali oleh Kejaksaan Agung Lalu tidak mau datang Ini ada semacam keangkuhan politik yang tidak pantas Dan menurut saya ini Tidak elok ya Kecuali orang ini sudah tumpul hati noraninya Ya itu Harus datangkan apa tau Kejaksaan Agung itu memwakil negara ya Negara ini Tidak bisa dimain-main Apalagi partai sekarang sudah merapet ke pemerintah Jadi gimana? Makin tidak jelas ini ya Tidak ada suatu aneh-aneh gitu Perilaku aneh-anehnya menurut saya Ini jadi hiburan yang tidak menarik ya Dalam perpolitika Indonesia ini Baik Ya kalau memang merasa benar Ya datang lah Betul Oke Oke ya Baik Memang dalam tahap penyelidikan Tidak apa Tidak mendatangi atau tidak memenuhi panggilan Atau kalau kita lihat seperti contoh kasus Setelokan atau tiga kali tidak hadir Untuk diperiksa Ya kalau kita kaitkan hanya pendekatannya hukum ansih ya Maka kemudian kan tindakan tidak datang ini kan sah-sah saja dari sisi hukum Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang berangkali ya mungkin jawabannya lebih baik tidak datang Kan begitu Tetapi kan kalau kita melihat sisi non-hukumnya misalnya etika sebagai pejabat publik ya Etika sebagai wakil rakyat sebagai pejabat yang harusnya memberikan contoh yang jauh lebih baik dibandingkan warga negara biasa Maka kemudian kan tidak datang ini kan tidak memberikan contoh yang baik sesungguhnya Lagipula kan kalau sampai tiga kali alasannya macam-macam terus Maka orang bertanya-tanya ini memang mau tidak datang sebenarnya Bukan karena berhalangan Kalau kita ingat alasannya berbeda-beda mulai dari mempertanyakan surat persetujuan presiden Kemudian dari sisi katanya keselamatan Setia Novanto sampai yang terakhir Mengenai kesehatan psikologi Setia Novanto seperti itu Kalau Anda melihat dari alasan yang berbeda ini Ya mungkin Mas Firman tahu lah mungkin intinya adalah alasannya mungkin bisa dibuat bermacam-macam Tapi berangkali dari sisi perspektif hukumnya Mungkin jauh lebih baik tidak datang menurut pengacara nanti kita konfirmasi lagi Kenapa berangkali itu positioning yang paling menguntungkan mungkin ya Tapi sekali lagi saya katakan justru nanti kemudian publik akan bertanya-tanya Kenapa kalau disuruh memberikan keterangan saja tidak mau Karena kalau memang yakin tidak bersalah misalnya Maka akan datang memberikan keterangan justru ini menjadi media untuk mengklarifikasi isu dan lain sebagainya Dan saya kira tidak cukup di MKD ya Apalagi di MKD sendiri kan tertutup sifatnya ya Nah ini kan walaupun pemeriksaannya tentu tertutup juga Tapi kan expose media ya setelah pemeriksaan atau bahkan sebelum pemeriksaan itu sendiri Kan juga bisa mengklarifikasi banyak hal Kita langsung klarifikasi juga ke Mas Firman mungkin Makanya saya juga ingin tanya sebenarnya alasannya apa Kenapa tidak datangnya itu Oke Mas Firman sebenarnya alasannya apa Jadi kalau kita tadi saya bisa menyimpulkan dari jawaban-jawabannya Sepertinya dengan alasan yang berbeda Apa mungkin memang takut begitu untuk memenuhi panggilan untuk diperiksa Atau apa sebenarnya alasan Anda Ya jadi Mbak Zeki ya Ini sebenarnya kan Kalau lihat judul Novantum lawan etika hukum Ada tanda tanya Sebenarnya konteks penyelidikan itu Tidak ada urutannya dengan etika hukum Ya jadi Tapi kalau memang tidak bersalahkan Mas Firman sebenarnya tidak apa-apa Dan ini diberikan uang untuk mengklarifikasi Dan juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Ya kalau boleh saya luruskan dulu Kalau dari sudut penyelidikan itu Perbedaannya dengan penyelidikan itu Peristiwanya yang satu sudah jelas peristiwa pidana Kalau penyelidikan belum Merupakan peristiwa pidana Baru dicari makanya perlu interview dan sebagainya Makanya jangan dulu ada di soli Justru itu Mas Firman di sini Ada pemikiran-pemikiran Ada kecurigaan-kecurigaan yang sudah berkembang Seolah-olah ini urusan salah dan tidak salah Oke justru itu Mas Firman Meskipun ini belum sampai tahap penyelidikan atau pidana Justru keterangan dari Setia Novanto sangat diperlukan Mengapa hanya untuk datang memenuhi panggilan ini begitu sulit sekali Apa sebenarnya alasannya? Sebenarnya penyelidikan itu Dua metodenya Penyelidikan itu bisa terbuka Tetapi pada prinsipnya penyelidikan itu tertutup Makanya Surat yang disampaikan kepada klien saya itu Ya kalau sifatnya penyelidikan Dan itu tertulis Rahasia Karena itulah sebenarnya Ya Hal-hal yang disampaikan dalam proses penyelidikan itu Sebenarnya tidak boleh Diketahui oleh publik Tidakan penyelidikan itu Sebenarnya bersifat Undercover Jadi karena sifatnya tertutup Mestinya Yang harus dipahami adalah Ini baru proses pencarian informasi Artinya Anda mengatakan penyelidikan harus dilakukan dalam diam dan juga penuh kecermatan seperti itu? Ya Jelas Cermat dan lengkap Tentu Itu yang saya katakan tadi Jadi sebenarnya Kalau dikaitkan dengan pengertian penyelidikan Tidak ada urusannya dengan etis Dengan tidak etis Pejabat publik Baik tetapi ini yang memberi pertanyaan publik adalah secara etika juga Tidak menghadiri panggilan selama tiga kali Mas Firman Dengan alasan yang berbeda Setia Novanto adalah seorang Bisa dikatakan wakil rakyat Pejabat publik Dan juga pernah menjadi ketua DPR Harusnya memberikan contoh yang baik sebagai warga negara yang taat hukum Ini yang menjadi pertanyaan Mengapa begitu sulitnya Mas Firman? Jadi begini Pak Yang namanya penyelidikan sekali lagi Tidak ada urusannya dengan otoritas siapa yang diperintah Tapi sebenarnya terkait dengan kebutuhan bagaimana metode Sebuah pencarian informasi Apakah pihak yang dituju itu Mau memberikan informasi Akan memberikan informasi Atau belum mau memberikan informasi Jadi mau setidak sebenarnya Mas Firman Kan saya makanya katakan Yang beberapa kesempatan melalui Ini kan soal timing saja Sisi lain Persoalan kasus Freeport itu kan bukan Persoalan kasus yang sederhana Dia multidimensi Ada efek psikologisnya Ada efek Mas Firman artinya untuk saat ini Belum mau tetapi kita lihat Dua minggu ke depan Karena dalam sisi akhir Anda minta waktu Memundurkan waktu hingga dua minggu nanti Romo Beni mungkin bisa menanggapi Romo Beni Ya ini kan persoalan tentang pejabat publik Yang harusnya patuh Hanya dipanggil saja Yang mempunyai keterangan saja Sebenarnya bukan main Ini bisa saja Pengacara memberi banyak alasan Tapi kan publik kan juga Dengan cerdas melihat Motifnya Motifnya apa Kalau motifnya tidak bersalah Fair saja Satriai datang saja Memberi keterangan Selesai kok Jadi semakin diulur-ulur Semakin dibuat alasan Yang tidak masuk akal Semakin reaksi publik negatif Dan itu akibatnya Menjatuhkan citranya Pak Sedana Pantau sendiri Jadi sebenarnya ini Persoalan sederhana kok Kalau ini dia tidak bersalah Ya satri saja Saya juga mau tambahin sedikit Jadi memang Kalau kita bicara Perspektif hukum ansi Saya katakan Memang tidak salah Kalau perspektif hukum ansi Jadi dari sisi Bahwa ini proses penyelidikan Badan kemudian penyelidikan itu Menemukan peristiwa Dengan diam Dan lain sebagainya Itu sama sekali Tidak keliru Dan apa yang dikatakan Mas Firman itu Sama sekali tidak keliru Dalam perspektif Bahwa kita bicara Hanya perspektif hukum saja Tetapi kan Kita ini kan Karena berada di ruang publik Dimana ruang publik itu Kadang-kadang tidak hanya Persoalan hukumnya saja Semata Tapi juga ada persoalan lain Non hukum Misalnya etika berpemerintahan Etika menjadi pejabat publik Dan lain sebagainya Yang itu walaupun tidak diatur Secara tertulis Sebenarnya diatur juga ya Karena ada atap MPR Ada undang-undang Dan lain sebagainya Karena itu kemudian Biasanya Terhadap pejabat-pejabat publik Mereka yang menjabat Apalagi elected by the people Itu biasanya Kewajibannya itu Harus ditampakkan lebih Tinggi dibandingkan Masyarakat atau rakyat biasa Seperti itu Jadi kalau kita masyarakat biasa Yang tidak elected ini Ya mangkir-mangkir Misalnya begitu Ada panggilan-panggilan seperti ini Maka jangan sampai hal tersebut Terjadi kepada pejabat publik Karena pejabat publik itu Tokoh publik itu Harus memberikan contoh yang baik Dan punya pengikut Biasanya Tapi kalau kita tarik lagi ke belakang Awal dari kasus ini sendiri Terakhir itu kejaksaan Adalah juga dorongan dari publik sendiri Yang tadinya Kasus dari etika Di MKD Kemudian juga ingin mendorong ini Ke ranah hukum Setelah ada pengakuan Dari kementerian ASDM Atau menteri ASDM Sudirman Said Saya juga ingin meminta pendapat dari Buya Syafi'i Tetapi kami harus tidak dulu pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Prime Time News Kami akan melanjutkan perbincangan ini Setelah Baik, misalnya kami akan Lanjutkan kembali perbincangan ini Saya ingin ke Buya Syafi'i Buya Ini merupakan segmen terakhir kami juga Kalau tadi Anda sudah mungkin Sempat juga mendengar Pernyataan Dari Pengacara Setia Novanto Dan kemudian juga Dikatakan Bahwa Kasus ini berawal Dan juga malah Dari keinginan publik sendiri Yang menginginkan tidak hanya sekedar Berakhir dari Dari sisi Etika Tetapi juga dari sisi hukum Bagaimana Anda melihat ini? Serah saya Saya memang Tidak bisa Menjadi seorang pengacara Saya tidak mampu Begitu pandangnya berkelit 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 Untuk memperkeruh situasi Ada seorang general Yang bilang saya begini Itu bilang Kalau seekor ikan lele itu Itu akan lahap Makanya Kalau dalam airnya keruh Ini makin keruh situasi Makin senang pengacara ini Jadi menurut saya ini Apa Ini dipisahkan Ini Etika Dengan tahap Dengan tahap Penyelidikan Kenapa dipisah-pisahkan itu? Kalau publik Sudah pendapat Mau maju aja lah Datang aja ke sana Dan ini menambah beban aja Ada agak Fatal ini lagi Ini juga Seorang mantan Ketua DPR Begini lagi Ini Apa ya Ini Tontonan Drama yang menurut saya Tidak sehat Dan tidak Kalau mengutip ucapan Anda Republik Garong Gitu ya Bu ya ya Apa pun nama Ini juga filsafat Ikan lele ini Ikan lele itu Karena kalau Kalau keluh Makannya makin banyak Oke Baik Baik Bu ya Terima kasih telah Bergabung bersama kami Di Prime Time News Sudah bergabung Dan langsung Dari Yogyakarta Saya ingin ke Bah Refli Bah Refli Tiga kali tidak datang Kemudian apa sebenarnya Langkah yang juga bisa dilakukan Oleh Kejaksaan Meskipun Dalam surat terakhir Dikatakan Meminta waktu lagi Dalam dua minggu Kita lihat saja dua minggu Tetapi apalagi sebenarnya Yang bisa dikatakan Karena Kejaksaan sendiri Dibatakan Akan memutuskan Oke Lagi-lagi kan Ada dua pendekatannya ya Hukum dan non-hukum Kalau non-hukum Kita semua ya Kepentingan Romo Beni Kepentingannya Buya Safi Kepentingan publik Untuk melihat bahwa Ada contoh yang baik Bagi pejabat publik Itu titik ya Tetapi kemudian Dari sisi hukumnya adalah Sekarang ini kan Tantangan bagi Kejaksaan Agung Kalau misalnya Di proses penyelidikan ini Juga memang tidak mau datang Dan itu sebenarnya juga Kemudian Bisa dibenarkan dari sisi Hanya hukumnya saja Maka kemudian Tantangan bagi Kejaksaan Agung Kalau memang cukup bukti Kenapa tidak ditingkarkan saja Dari proses penyelidikan Menjadi proses penyidikan Ketika sudah proses penyidikan Nanti kan ada daya paksa Untuk menghadirkan Tetapi memang sekali lagi Ini semua kan sangat tergantung Kesiapan di pihak Kejaksaan Atau penegak hukum sendiri Dan di sisi lain Kepatuhan seorang warga negara Yang bernama Setia Novanto Nah kalau dua hal ini Memiliki kolaborasi yang baik Mudah-mudahan Kasus ini cepat selesai Tidak berarti selesai itu Kemudian selesai Harus menghukum pihak-pihak tertentu Bisa jadi kemudian Akhirnya Kejaksaan agung menyatakan Ini tidak cukup bukti Setelah kemudian Memeriksa Setia Novanto Tapi kalau sekarang ini kan Sepertinya Kesannya ya Menantang Kejaksaan agung Untuk bertindak lebih keras Kalau misalnya Tidak datang Kalau begitu ya sudah lah Kita jadikan tersangka saja Tapi kemudian Jaksaan agung Sempat juga dalam RDP bersama Dari Komisi 3 Mendapat banyak tekanan juga Ya ini kan menunjukkan juga Ada intervensi politiknya Ya ada intervensi politiknya juga Dan kita tahu bahwa Ini kan sekali lagi Pejabat publik Yang bukan tidak ada pendukungnya Bukan tidak ada followersnya Ya Juga Resourcesnya juga banyak Sehingga Walaupun sudah lengser Dari kedudukan sebagai Ketua DPR Tetap saja pendukung-pendukungnya Banyak di DPR kan Nah ini yang kemudian Menurut saya Bagusnya Pejabat publik Tidak menggunakan Segala pengaruhnya Ya Kekuatannya Finansialnya Dan lain sebagainya Untuk kemudian Melawan proses hukum Kalau memang Merasa tidak bersalah Dan saya kira kan itu Statement Pak Setia Novanto Dari awal Maka menurut saya Hadapi saja proses ini Secara lurus Biasa saja Kita tanya ke Mas Firman Mas Firman Anda katakan bahwa Butuh waktu Paling tidak dua minggu lagi Untuk memenuhi Panggilan dari Kejaksaan Agung Apa jaminannya Bahwa dua minggu ini Tidak akan lagi mangkir Atau dengan alasan-alasan lainnya Mas Firman Oke Tantaknya hubungannya Terputus Saya ingin ke Romo Romo Kalau Anda melihat Dari Kasus ini dari awal Hingga saat ini Anda masih optimis Bahwa Setia Novanto ini Akan menjadi warga negara Yang baik Dan contoh yang baik Dalam pemanggilan nantinya Ya kalau saya sih Agak pesimis ya Karena melihat Politik itu Ya berharap Tapi gini loh Politik ini kan Selalu berkelit Dalam politik itu Selalu terjadi bergening Posisi Nah ketika dia posisinya kuat Ya dia akan mangkir Gitu loh Itu sedalam politik Kamu Jadi ini kan sebenarnya Menunjukkan Negara Apakah mau hadir Atau tiga Jadi ini kan sebenarnya Melawan lembaga negara Nah kejaksaan agung Sebagai simbol negara Harusnya tidak boleh kalah Anda melihat saat ini Posisi kejaksaan agung Lebih lepaskan Nah karena gini Dia dalam arti Begini Kalau jasa agung Terus-menerus dipermainkan Seperti ini kan Wajah kejaksaan itu kan Di mata publik Menjadi jelek gitu loh Tapi di sisi lain Memang ada dilematis Sehingga menurut saya Kalau memang Jasa agung Memiliki alat bukti Yang kuat Dan memiliki Tenaga yang profesional Dan bisa membuktikan itu Dia harus melangkah maju Artinya jangan sampai Dia disandra Nah ini yang harusnya Tantangan bagi jasa agung Kalau jasa agungnya profesional Memiliki alat bukti kuat Dan punya Kemauan untuk Menegakkan hukum Ya sudah Langkah lebih maju Memang Kasus-kasus itu Tidak boleh jalan di tempat Tepat itu Itu masalahnya itu Ada juga kasus-kasus sebelumnya Kan kita lihat Ada Abraham Samad Ada Deni Indrayana Bambang Ujoyanto Jadi intinya adalah Bahwa proses-proses tersebut Harus segera diselesaikan Tanpa kemudian Berpretensi Bahwa seseorang Pasti bersalah Kalau memang tidak bersalah Dan kemudian Tidak ada lagi Yang bisa ditemukan Ya Selesaikan saja Tapi harus fair Semuanya Semuanya dibuka Semuanya diungkap Kalau kemudian Tidak ditemukan Apa-apa Jangan orang disandra Tapi juga Jangan menyandarkan diri Pengertian menyandarkan diri Ini adalah Tidak mau datang Tidak mau memberikan keterangan Tapi kemudian Mata publik Selalu menganggap Bahwa Pak Setia Novanto Takut Pak Setia Novanto Merasa bersalah Sehingga tidak berani Menghadapi proses Pemeriksaan Tapi kan milihnya Sebagai pejabat publik Harusnya dia harus memiliki Budaya satria Budaya satria itu penting Artinya kalau dia merasa Tidak bersalah Ya datang saja Apa yang masih takutkan Ya takutkan Justru kalau dia menunda-nunda Publik bertanya ada apa Jadi ada hal yang disembunyikan Itu loh motifnya ini Yang sebenarnya Membuat praduka kan Daripada praduka terus-menerus Lebih baik ya Kalau seorang pengecara yang baik Menyarankan Ya segera datang Karena ada tipe dua ya Intelektual itu Menurut Grimsy ya Ada intelektualnya tungkang Ada intelektual yang sifatnya Tukang-tukang stempel Nah kalau intelektual tukang Pasti dia akan memberi saran Yang memang bagaimana Membuat disandra Tetapi kalau intelektualnya itu kritis Kemudian intelektual itu memang Intelektual yang mengabdi Kepada pelayanan publik Dia akan menyarankan Ya berpelaku yang baik Harusnya juga memfasilitasnya mendorong Mendorong, iya Ada satu hal yang diselesaikan Bahwa kita Kita jangan selalu memanfaatkan formalisme hukum Untuk mencari celah Celah hukum Mestinya kita harus melihat bahwa Kebaikan publik itu harus diutamakan Kejelasan kasus itu harus diutamakan Sehingga kemudian Tidak semua orang bisa kemudian Harus mengatakan bahwa Kami tidak mendapatkan kejelasan Jadi kejelasan itu penting bagi kita semua Kita berharap lah munculnya intelektual yang organik Bukan intelektual yang tukang Terima kasih Rom Benin dan juga Bang Refi Kita akan lihat apakah dua minggu lagi Sesuai permintaan dari Setia Novantum Akan hadir Pemenuhi panggilan dari Kejaksaan Agung Dan pemirsa kami masih akan kembali Ada perbincangan kedua nantinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!